Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim Yang sangat agung dan besar Kita Pasti Membacanya Di dalam setiap sholat Bahkan pada tujuh belas rakat Sholat lima waktu Dia masuk ke dalam surah yang wajib dibaca Yaitu di surah Al-Fatihah Ayat ini adalah firman Allah SWT Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Kata sebagian ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahasia Al-Quran itu Kembali kepada surah Al-Fatihah Sedangkan Rahasia dari surah Al-Fatihah Semuanya kembali kepada firman Allah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Demikian disebutkan oleh Ibn Al-Kathir Rahimahullahu ta'ala Di dalam tafsir Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahwa Rahasia penciptaan Perintah Kitab-kitab dan syariat Pahala dan balasan Semuanya akan berakhir Pada dua kalimat ini Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Pada keduanya lah Poros penghambaan dan tawhid Sampai sebagian ulama berkata Allah menurunkan 104 kitab Seluruh makna dari kitab-kitab itu Ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran Dan seluruh makna Kitab-kitab yang tiga ini Semuanya ada di dalam Al-Quran Dan seluruh makna Al-Quran Ada di dalam surah Al-Mufassal Dan seluruh makna surah Al-Mufassal Ada di dalam surah Al-Fatihah Dan makna-makna surah Al-Fatihah Itu terkandung pada Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu lah ya Allah Kami beribadah Dan hanya kepadamu ya Allah Kami memohon pertolongan Kedudukan dari ayat yang agung ini Sangat besar Apalagi dibaca Di dalam surah Yang disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebuah predikat Sebagaimana dalam hadith kudsi Yang diriwayatkan oleh imam muslim Rasulullah s.a.w. Meriwayatkan dari Allah Bahwa Allahur firman Kusimati salatu baini Wabina abdi Nisfaini Telah dibagi Salat itu antara aku dan hambaku Menjadi dua bagian Menjadi dua bagian Kedudukan dari al-abdu Apabila hamba berkata Alhamdulillahi rabbil alamin Maka Allahur firman Hamid adi abdi Allahur firman Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Kalau hamba berkata Membaca ayat berikutnya Alhamdulillahi rabbil alamin Maka Allahur firman Atna alaihi abdi Hambaku telah menyanjungku Kalau si hamba Membaca ayat berikutnya Maliki yawmiddin Maka Allahur firman Majadani abdi Hambaku telah mengagungkanku Membesarkanku Dan kalau si hamba Membaca ayat berikutnya Iyakan a'budu Waiyakan astain Maka Allahur firman Hada baini Wabina abdi Wali abdi masa'al Sesungguhnya Ini adalah Antara aku dan hambaku Dan untuk hambaku Apa yang dia minta Maka ini ayat Berada di pertengahan Surah al-fatihah Menurut pendapat yang lebih kuat Di tengah para ulama Ini kedudukan yang besar Terkait dengan kedudukan Iyakan a'budu Waiyakan astain Iyakan a'budu Waiyakan astain Iyakan a'budu Iyakan a'budu Iyakan astain Harus kita renungi Dengan seksama Kita perhatikan maknanya Agar supaya Ayat yang agung ini Selalu Membawa warna Dan memberi cahaya yang terang Di dalam hati kita Dan selalu Membungkus hati kita Berasuki seluruh Dari rurung hati Dengan makna keimanan Dan penghambaan Kepada Allah SWT Iyakan a'budu Iyakan itu artinya Hanya kepadamu Kami beribadah Didahulukan Kanya di depan Kalau dalam bahasa Arab Tentu menunjukkan Makna ikhtisas Kehususan Bahwa Hanya kepadamu Ya Allah Kami khususkan Ibadah untukmu Kami tidak beribadah Kecuali hanya kepadamu Itu makna penghususan Iyakan a'budu Hanya kepadamulah Kami beribadah Wa iyakanastain Tak hanya kepadamulah Kami memohon Pertolongan Hanya kepadamu Kami memohon Pertolongan Iyakanastain Nastain artinya Tolabul i'anah Memohon pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Jadi Makna dari Ayat Kami tidak akan Beribadah Kecuali hanya Kepada engkau Ya Allah Dan kami tidak akan Memohon pertolongan Kecuali hanya Kepadamu Ya Allah Dan ini Subhanallah Di ayat yang Agung dan mulia ini Bagaimana para ulama Membahasakan Seluruh ma'ana Al-Quran Ada di dalamnya Seluruh ma'ana Al-Quran Ada di dalamnya Maka harusnya Selalu tertanam Di dalam Sanubari kita Keagungan Dan kebesaran Ayat ini Dan harusnya Ayat ini Setiap kali Kita melihatnya Membacanya Mendengarkannya Selalu Menyentuh hati kita Dan menggugah Jiwa-jiwa kita Dan memberikan Kepada kita Tadabur Dan pendalaman Terhadap Kandungan Al-Quranul Karim Terhadap Kandungan Al-Quranul Karim Iya Iya Kana budu Didahulukan Kepadamulah Ya Allah Kami beribadah Didahulukan Ada dua kalimat Iya Kana budu Wa Iya Kana Setain Ada dua kalimat Karena itu Kata sebagian ulama Dua kalimat ini Ini mencakup Seluruh Pembahasan agama Dia mencakup Seluruh Pembahasan Agama Iya Karena Agama itu Ada dua kata Sebagian ulama Seperduanya Ditawakkal Dan Seperduanya Diinabah Selalu beribadah Menghadap Menuju kepada Allah Itu Dua bagian Dan ini Semuanya Terkandung Pada Iya Kana budu Wa Iya Kana Setain Iya Kana Budu Itu Masuk Di dalamnya Inabah Karena Inabah Itu adalah Ibadah Dan Wa Iya Kana Setain Itu Masuk Di dalamnya Tawakkal Iya Masuk Di dalamnya Tawakkal Makanya Ayat yang Agung ini Ini Mencakup Seluruh Dari bentuk Ibadah Dan Jenjang-jenjang Penghambaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Didahulukan Iya Kana Budu Sebab Itu Adalah Asalnya Dan Dasar Segala Sesuatu Dan Untuk Itulah Kita Dicipta Tidak Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Dahulukan Iya Kana Budu Karena Iya Kana Setain Itu Masuk Dari bagian Iya Kana Budu Iya Memohon Pertolongan Itu bagian Dari Ibadah Kepada Allah Hanya Saja Dikhususkan Penyebutannya Menunjukkan Pentingnya Kememberikan Kepada Kita Makna Bahwa Ibadah Itu Harus Disertai Dengan Selalu Memohon Pertolongan Kepada Allah Jangan Merasa Kita Percaya Diri Ibadah Bisa Melakukan Semuanya Dengan Sumpurna Tanpa Pertolongan Dari Allah Karena Nabi Sallallahu Sallam Sendiri Beliau Banyak Memohon Kepada Allah Beliau Mengajarkan Kepada Kita Dikir Yang Dibaca Selepas Salat Allahumma Ini Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Ya Allah Bantulah Saya Untuk Selalu Berdikir Bersyukur Dan Mempercantik Ibadah Kepadamu Mohon Bantuan Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Itu Iyakan Astain Dan Seorang Yang Mohon Pertolongan Kepada Allah Itu Tidak Bisa Kecuali Dengan Dia Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Maka Ayat Yang Mulia Terdapat Di Dalamnya Penegasan Wajibnya Seorang Itu Untuk Selalu Beribadah Kepada Allah Itulah Tujuan Kita Dicipta Da'ibadah Itu Adalah Ismun Jami' Di Kulli Ma Yuhibbuh Allah Wa Yardha Minal Akwali Wal Amali Al Zahir Wal Batina Adalah Penamaan Universal Yang Mencakup Seluruh Perkara Yang Dicintai Dan Direzai Oleh Allah Yang Zahir Maupun Yang Batin Mencakup Seluruh Perkara Yang Dicintai Dan Direzai Oleh Allah Berupa Ucapan Perbuatan Yang Zahir Maupun Yang Batin Ibadah Itu Cakupannya Luas Ada Ibadah Yang Terkait Dengan Lisan Ada Ibadah Yang Terkait Dengan Hati Ada Ibadah Yang Terkait Dengan Anggota Tubuh Terkait Dengan Anggota Tubuh Ini Sudah Tiga Keterkaitan Sedangkan Di Dalam Ibadah Itu Ada Lima Hukum Ada Yang Wajib Ada Yang Sunnah Ada Yang Bentuk Dari Ibadah Masuk Kedalam Perkara Yang Apa Namanya Dia Mubah Tapi Kalau Dingatkan Ibadah Berubah Menjadi Ibadah Ada Yang Hal Yang Dimakruh Bagus Untuk Ditinggalkan Ada Hal Yang Haram Yang Diwajibkan Untuk Ditinggalkan Semuanya Dalam Kategori Terhitung Di Dalam Makna Ibadah Jadi Kalau Dia Ada Lima Hukum Ditambah Terkait Dengan Hati Lisan Dan Anggota Tubuh Berarti Tingkatan Penghambaan Itu Ada 15 Tingkatan Itu Semuanya Masuk Di Dalam Kategori Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Luas Sekali Dan Banyak Cakupan Di Dalam Ya Tapi Ibadah Itu Adalah Gayatul Hub Puncak Kecintaan Disertai Dengan Gayatul Dulli Wal Khudu Disertai Dengan Puncak Penghinaan Dan Perendahan Diri Kepada Allah Disertai Dengan Puncak Penghinaan Diri Perendahkan Diri Dan Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itulah Yang disebut Dengan Ibadah Iya Dan Istianah Itu Adalah Seorang Bersandar Kepada Allah Untuk Meraih Apa yang Bermanfaat Baginya Atau Menolak Apa yang Berbahaya Disertai Dengan Dia sangat Percaya Terhadap Apa yang Berada Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Dia sangat Percaya Terhadap Apa yang Berada Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itulah Ibadah Ibadah Itu Dia Apabila Dipahami Akan Fikihnya Seorang Bisa Menjadikan Hal-hal Yang Mubah Perkara-perkara Yang Sebenarnya Itu Basuknya Di dalam Pembahasan Dibolehkan Bisa Berubah Menjadi Ibadah Seorang Misalnya Dia tidur Iya Diambil Dari Tidur Namanya Manusia Pasti Ada Tidurnya Kebiasaan Lumrah Hal yang Dibolehkan Tapi Kalau Dengan Tidur Itu Dia Niatkan Supaya Bisa Membantu Dia Untuk Sholat Malam Dengan Tidurnya Dia Niatkan Supaya Badannya Sehat Agar Supaya Dia Bisa Menjalankan Aktivitas Ibadahnya Di bulan Ramadhan Dan selainnya Maka Ini Akan Berubah Niatnya Ini Akan Merubahnya Menjadi Sebuah Ibadah Menjadi Sebuah Ibadah Dan Situlah Dari Keagungan Ibadah Ini Ibadah Itu Harus Ada Syarat Ketentuannya Iya Harus Ada Syarat Dan Ketentuannya Ketika Disuut Iya Kena Buduh Didahulukan Iya Kanya Itu Melambangkan Ikhlas Melambangkan Keikhlasan Dan itu Pondasi Ibadah Bahwa Ibadah Itu Harus Dibangun Di Atas Ikhlas Dan Ketika Dia berkata Na'budu Dengan Fi'il Madari Kami Selalu Beribadah Artinya Di Atas Jalan Yang Sudah Dimaklumi Menunjukkan Bahwa Ibadah Itu Harus Dengan Tuntunan Dan Aturan Bahwa Ibadah Itu Harus Di Atas Jalannya Para Nabi Dan Rasul Kalau Kita Umat Islam Harus Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Nabi Sallallahu Bersabda Siapa yang Beramal Dengan Sebuah Amalan Tidak Dibangun Di Atas Tuntunan Kami Maka Amalan Tersebut Adalah Amalan Yang Tertolak Iya Jadi Itu Dari Fondasi Ibadah Dan Orang-orang Yang Melakukan Ibadah Itu Mereka Adalah Orang-orang Yang Sudah Bertauhid Berislam Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Kana Budu Wa Iya Kana Stain Kandungan Yang Sangat Luas Dan Mendalam Iya Saya Poinkan Beberapa Pembahasan Yang Penting Terkait Dengan Ayat Ini Supaya Kita Bisa Memiliki Gambaran Akan Dalamnya Kandungan Ayat Ini Dan Bagaimana Harusnya Ayat Ini Menggugah Hati Menggugah Jiwa Dan Menyentuh Hati-hati Kita Iya Ayat Ini Adalah Poros Tauhid Dan Penghambaan Adalah Poros Perputaran Tauhid Dan Penghambaan Kepada Allah Karena Dalam Ayat Terdapat Kandungan Dari Seluruh Makna Memurnikan Ibadah Kepada Allah Apakah Itu Dalam Rububianya Atau Dalam Uluhianya Ataupun Dalam Nama-nama Dan Sifatnya Karena Itu Dari Awal Surah Al-Fatihah Kita Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Penetapan Akan Rububi Allah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Yang Memiliki Segala Sesuatu Ar-Rahman Ir-Rahim Di Dalamnya Terdapat Penetapan Dua Nama Dari Asma Al-Husnat Maliki Yaumid Din Ini Penetapan Bahwa Dia Allah Yang Maha Memiliki Hari Kisab Hari Pembalasan Dan Seluruh Ini Mengandung Bahwa Allah Itu Satu-satunya Yang berhak Untuk Dibadahi Dan Ini Tiga Jenis Tauhid Tauhid Rububia Tauhid Uluhia Dan Tauhid Al-Asma Wasifat Semuanya Terkandung Pada Iyakan Abudu Wa Iyakan Asta'in Iya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu Menunjukkan Harapan Ar-Rahman Menunjukkan Cinta Kepada Allah Maliki Yawmiddin Menunjukkan Rasa Takut Kepada Allah Tiga Hal Ini Adalah Bagian Dari Kandungan Iyakan Abudu Wa Iyakan Asta'in Iyakan Abudu Di Dalamnya Terdapat Da'wah Para Nabi Dan Para Rasul Sebab Seluruh Nabi Dan Rasul Mendakwakan Untuk Memurnikan Ibadah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Firman Allah Walakad Ba'atna Fikulli Ummatin Rasulah Hani Abudu Allahu Wajitani But Tawbud Sungguh Kami Telah Memutus Pada Setiap Umat Seorang Rasul Agar Supaya Mereka Menyerukan Tidak Ada Yang Di Ibadahi Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Iyakana Budu Wa Iyakana Sotain Ini Mengandung Jenjang-jenjang Penghambaan Yang sangat Luas Sekali Iya Jenjang-jenjang Penghambaan Kita Mungkin Kenal Apa itu Ikhlas Itu Satu Jenjang Penghambaan Kita Kenal Apa itu Hushu Itu Satu Jenjang Penghambaan Kita Mungkin Kenal Apa itu Tawakan Itu Satu Bentuk Dari Penghambaan Iya Dan Seluruh Penghambaan Penghambaan Itu Ada Di Dalam Iyakana Budu Wa Iyakana Sotain Ada Yang Mengatakan Bahwa Pada Iyakana Budu Wa Iyakana Sotain Ini Itu Mengandung Seribu Jenjang Penghambaan Ada Yang Mengatakan Seratus Ada Mengatakan Lebih Ada Mengatakan Kurang Iya Ada Mengatakan Kurang Dan Syekhul Islam Abdullah Al-Ansari Abu Ismail Al-Haroi Rahimah Allah Ta'ala Beliau Menulis Kitab Khusus Judulnya Manazil As-Sairin Dimana Beliau Terangkan Lebih Dari Seratus Jenjang Penghambaan Di Dalamnya Yang Kemudian Kitab Ini Kandungan Dan Maknanya Sebagian Dari Jenjang Penghambaannya Atau Kebanyakannya Itu Disyarah Ibn Al-Qayyim Rahimah Allah Ta'ala Dalam Kitabnya Madar Yus Sariqin Dalam Kitabnya Madar Yus Sariqin Dalam Tiga Jilid Tebal Beliau Mengurekan Hanya Mengurekan Kandungan Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Jenjang Jenjang Penghambaan Yang Terkandung Di Dalamnya Ya Karena Itu Harus Diketahui Ada Makna Ubudiya Di Dalamnya Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Terdapat Di Dalamnya Mahabba Rasa Cinta Rasa Takut Dan Rasa Harapan Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Terdapat Di Dalamnya Kedudukan Khushu Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Terkandung Di Dalamnya Rasa Cinta Rasa Rindu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berlalis Untuk Selalu Menuju Kepadanya Terdapat Kedudukan Taubat Inaba Dan Istighfar Terdapat Mujahad Kesungguhan Dan Juga Di Dalam Nasta Terdapat Tawakkal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Bersandar Bergantung Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iyakan A'budu Iyakan Astain Terdapat Meraqabah Dia Selalu Merasa Di Ibadah Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Diuraikan Di Dalam Makna Ini Pembahasannya Luas Sekali Bisa Dibayangkan Ibn Al-Qayyim Menguraikannya Dalam Tiga Jilid Sebagian Makna Dari Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Ini Kemudian Yang Ke Empat Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Ini Mengandung Hikmah Penciptaan Perintah Dan Syariat Penciptaan Kita Untuk Ibadah Kepada Allah Perintah Perintah Itu Semuanya Dibangun Di Atas Dasar Ubudiyah Menghambagakan Diri Kepada Allah Adanya Syariat Itu Adalah Jalan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Terdapat Di Dalamnya Seluruh Pintu Hidayah Iya Karena Dalam Surah Al-Fatihah Diterangkan Tentang Tauhid Diterangkan Tentang Nama-nama Dan Sifat Diterangkan Tentang Doa Permohonan Hidayah Iya Dan ini Semuanya Adalah Dari Kandungan Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Di Dalam Iyakan A'budu Wa Iyakan Astain Terdapat Segala Jenis Penyembuhan Penyembuhan Terhadap Hati Dan Penyembuhan Terhadap Badan Penyembuhan Terhadap Hati Ini Kalau Diurekan Hal Yang Menakjubkan Bagaimana Hati Itu Bisa Sembuh Dengan Kandungan Dari Surah Al-Fatihah Ini Adapun Penyembuhan Terhadap Badan Itu Sudah Teruji Dan Sudah Terbukti Serta Ditegaskan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Di Dalam Berbagai Riwayat Bahwa Surah Al-Fatihah Itu Penyembuhan Dia Adalah Obat Dan Penyembuhan Penyembuhan Untuk Segala Penyakit Yang Ada Dalam Badan Membantu Kita Kepada Kehidupan Yang Indah Memperpagus Dan Mempercantik Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Terdapat Bantahan Terhadap Setiap Kelompok Yang Menyimpang Apa Saja Menyimpan Dari Kelompok Maka Di Dalam Itu Ada Bantahannya Ini Perlu Urayan Dan Rincian Misalnya Orang-orang Yang Menyimpang Di Pembahasan Takdir Ini Bantahan Terhadap Orang-orang Kodaria Yang Mereka Selalu Menyandarkan Bahwa Apa Yang Berjalan Itu Adalah Dari Mereka Sendiri Bukan Dari Allah Ini Dibantah Dengan Iyakana Buduh Dan Waiyakana Setah Ini Dibantahan Terhadap Orang-orang Jebriya Yang Sakanakan Hamba Itu Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Amalan Padahal Disini Allah Firman Bahwa Kepada Kepada Allah Kita Selalu Mohon Pertolongan Dan Mengambil Mohon Pertolongan Itu Bentuk Dari Perbuatan Ini Salah Satu Dari Bentuk Keagungan Dan Kedalaman Ayat Ini Sebagian Dari Ma'ana Yang Seurekan Ada Hal Yang Ma'ana Umum Bisa Ditangkap Oleh Semua Orang Gampang Untuk Dipahami Tidak Sebagian Ma'ana Perlu Mungkin Bekal Bekal Dari Ilmu Syariat Untuk Memahami Dalamnya Dan Kandungan Dari Ayat Di mana Orang Yang Berbicara Tentang Tentang Kedalaman Ma'ana Ingin Menyelami Keagungan Dan Kebesaran Ayat Sedangkan Mereka Tidak Memperhatikan Kandungan Dari Surah Yang Paling Agung Yang Disebut Dengan Umul Quran Pokok Dari Al-Quran Pada Surah Al-Fatihah Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Bahwa Ma'ana Ma'ananya Kembali Kepada Iyakana Buduh Wa Iyakana Setain Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Beritaufiq Kepada Kita Semua Dan Membimbing Kita Untuk Memperbagus Dan Mempercantik Ibadah Kepadanya Dan Menjadikan Kita Semua Kepada Golongan Yang Selalu Berputar Antara Tingkatan Iyakana Buduh Wa Iyakana Setain Innahu Wali Dhalik Wal Qadir Wali Wallahu Ta'ala Alam